Seorang suami di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Tega menjual istri sendiri untuk layanan prostitusi menyimpang. Pelaku masarkan layanan seks melalui media sosial dan sudah lima kali transaksi. Entah setan apa yang merasuki Anang Harun Syah, warga kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Pria berusia 42 tahun ini justru Tega menjual istrinya sendiri, yakni MR, untuk melakukan layanan seks menyimpang, yakni berganti pasangan. Akibat perbuatannya, ia pun ditangkap saat reskrim Polres Kediri. Di hadapan petugas, ia mengaku sudah lima kali menjual istrinya dengan tarif 1 juta rupiah. Pria yang bekerja sebagai sopir ini menjalankan layanan prostitusi melalui media sosial Facebook. Pelaku sendiri ditangkap polisi di dalam kamar hotel saat melakukan layanan seks menyimpang bersama istrinya dan seorang pria berinisial RE. Ini tersangka atas nama Arsah S, usia 42, yang menjual istrinya dengan inisial MR, usia 41, kepada seseorang dengan inisial RE, usia 23. Jadi pelaku ini menawarkan jasa prostitusi melalui Facebook dengan judul swinger Pasutri Tolong Agung Pendiri. Jadi setelah kami tangkap dan kami periksa, yang bersangkutan ini sudah melaksanakan prakteknya ini sudah lima kali. Polisi menyita alat kontrasepsi dan uang 1 juta rupiah hasil transaksi. Pelaku akan dijerat dengan pasal 296 KUHP tentang prostitusi dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan kurungan penjara. Winanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur